Kita akan melihat bagaimana cara menggunakan custom domain. Karena sampai sekarang kita masih menggunakan IP kita. Namanya tentu kita tidak mau ini public untuk diakses seorang tapi kita mau nama yang lebih cantik. Sebelumnya teman-teman sudah harus beli satu nama domain. Ada banyak sekali salah satunya di sini adalah cloudkilat.com. Jadi di cloudkilat.com di sini teman-teman bisa beli nama domain. Ada banyak sekali teman-teman tinggal cari membeli nama domain atau buy a new domain pakai bahasa Inggris juga boleh. Yang jelas yang teman-teman mau nanti masuk ke settingannya. Pada kasus ini saya beli nama domain sekolahcoding.in. Dan teman-teman setting nama servernya. Nanti mungkin bentuk menu atau nama menunya berbeda tapi intinya kita mau masukin nama server custom di sini. Di mana kita akan memasukkan tiga nama server yaitu ns1.digitalocean.com. Lalu untuk nama server kedua sama persis tinggal kita ganti jadi nomor dua dan yang ketiga kita ganti menjadi nomor tiga. Nah ini yang teman-teman harus lakuin di portal tempat membeli namanya bukan di digitalocean. Nanti setelah melakukan ini setelah setting nama servernya kita pindah ke digitalocean sekarang. Di digitalocean di bagian dropletnya kita klik add a domain di sini atau menambahkan nama domain. Lalu kita tambahkan nama domain yang kita mau yaitu sekolahcoding.in. Lalu create record di sini. Nanti kalau sudah berhasil di daftar domainsnya ada yang barusan kita masukkan teman-teman boleh masukin lebih dari satu nama domain. Kita klik nama yang kita masukkan sekolahcoding.in. Lalu sekarang akan ada beberapa setting yang teman-teman lihat sebelumnya. Salah satunya add di e-recordnya ada tambahan. Kita bisa nambahin di e-recordnya kita tambahkan sekolahcoding.in. Dan untuk IP addressnya kita akan copy paste bagian ini tentu IP address masing-masing. Kita create record di sini. Lalu selain menambahkan e-recordnya tadi kita juga akan menambahkan dua C-record di sini. C-name maksud saya. Di bagian C-name-nya yang pertama kita nggak tahu kalau dia pakai prefix www. Kita akan nambahin nama IP-nya atau langsung add ini kita udah ada aliasnya. Dia akan otomatis ngambil nama kita. Itu yang pertama untuk C-name-nya. Untuk C-name kedua kita akan masang wildcard di sini pada C-name-nya. Jadi kalau sebelumnya ada prefix-prefix kita tetap juga bisa ngakses halaman yang sama. Kita pasang add aja di bagian hostname-nya. Create C-name record. Lagi-lagi berhasil. Sebelumnya teman-teman mungkin rada-rada nunggu pas teman-teman baru beli domain. Nanti bisa jadi sekitar sejam atau dua jam pas nyambungin arahin ke DigitalOcean. Termasuk di bagian ini juga mungkin ngambil beberapa saat. Yang jelas pada kasus ini kalau saya harusnya udah bisa. Saya klik sekolahcoding.in sekarang. Maka saya akan berada di halaman yang sama. Begitu juga kalau saya ngetest di test.php-nya yang isinya php-info-nya saya juga bisa dapet di sini. Nah itu dia cara menyambungkan nama domain. Jadi sekali lagi ada dua hal yang teman-teman butuhkan. Yang pertama beli nama domain-nya dan di tempat beli nama domain-nya teman-teman ngelakuin setting-nya di sana. Dan di DigitalOcean-nya teman-teman juga ngelakuin tambahan record, air record, C-name record juga di sini. Itu dia semoga jelas. Sampai jumpa di bagian-bagian lainnya. Terima kasih. Terima kasih.